bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya tangguh Oke disini saya mau akan mau akan saya akan unboxing sekalian review ya nih tulisannya aspiro jadi eh kita buka dulu ya ini isinya ya sesuai judulnya isinya ya puring gangbrok sebenarnya saya sudah pernah ya unboxing atau review boring kayak gini punya eh motor apa ya pokoknya merek aspiro juga kalau nggak salah dulu pernah saya review itu di channel motor yang satu di ktc ya nah ini isinya dusi logo di sini melompong Oke kita langsung buka aja ya isinya apa aja ini Oke ini boringnya ini pistonnya kita buka di bagian piston aja dululah ini punyanya punya bit ya lampu punyanya bit karburator kode mesin KV ya kemarin kan ada yang komen di tempat saya eh di grup kalau enggak salah ya di grup nulis kalau merek aspiro itu bagus nggak kalau sama merek yang NPP oke bagusan mana ya nanti kita berbandingkan ini pennya lapis-lapis sobat ini pennya ya bagus mulus tapi masih sepertinya masih tebalan yang original untuk diameter ininya ya ketebalan ininya kayaknya masih tebalan yang ori kalau luar sama semua ini 13 mili kalau enggak sama ya nanti bisa kocak ini ringnya ring pistonnya ya kayaknya sering untuk ring pistonnya sama aja gambut ada perbedaan kurang lebih tipis-tipis kayak gini yang tajam sama yang putih sama kualitas seringnya yuk bagus aspiro ya baguslah kualitasnya itu sudah tergolong ya karena dulu kan tahu sendiri Astra yang memegang sampai sekarang yang masih keluarga besar Astra sih HM kan punya Astra juga dulu kan pernah punyanya yang megang yuk hidrel pernah aspiro juga pernah kayaknya kalau udah salah sih lupa-lupa ingat aku ini pesta standar share standar bit tulisannya disini ya oke kita buka untuk kalau piston ring piston itu yuk baguslah menurut saya akhir-akhir ini oh dari bahannya halus bagus masih yuk muluslah sama kayak ori lah kurang lebih kayak yuk bikinannya kalau sekarang misalkan yang megang sampai ya Eh apa itu lu lupa lu ini ya sama kayak orinya lah sini ada tulisan aspiranya cuman menurut saya yang agak kurang sip memang di bagian buri kalau menurut saya ini ya dibandingkan seperti NPP itu masih mendingan yang NPP kalau menurut saya burinya kalau pistonnya yuk kualitas piston NPP sama aspiranya kurang lebih aja yuk masih berani bersaing sama yang ori lah istilahnya seperti itulah kalau sama yang ori ya 11 12 bisa dikatakan untuk bikinannya puringnya pun ya mulus ya mulus bagus no si bikinannya itu rapi gitu tapi sekali memang gangguh tuh rapi ada cacatnya ya kayak ori ini kayak gini cuman eh bagian ininya lukang belum menurut saya linernya kalau ini linernya sih modelnya sudah modern bikinannya ya sudah silang-silang modern sudah bagus lah yang silang-silang kayak gini biasanya awet sih coba kita cek ya kepresisiannya piston sama puringnya untuk aspiranya itu biasanya itu agak longgar tapi ya tergantung motor sih tergantung motor Oh ini keset biasa kalau ini standar biasa biasanya itu bunyi kalau aspiranya itu coba kita tarik tembus ya kayak merk-merk biasa kalau yang ori kan enggak mau tembus dia kan bro kalau kita masukkan gini dia enggak mau tembus paling berhenti di ring kedua gini aja dan enggak mau maju maju lagi dia harus kembali lewat belakang lagi kalau ori kan enggak gitu nah ini kan akan bunyi kayak gini aspiral rata-rata kalau aspiranya gini dia beda enggak sama kayak merk-merk tapi tergantung ya motornya seperti saya bilang tadi tergantung motornya ada yang kayak punya Supra 125 itu rapet rapet terus punyanya supra motor-motor lama langsung profit itu rapet kalau jenis metik terus jenisnya kayak mx kayak gitu-gitu itu dia agak longgar longgar samping loh kayak gini loh ini bunyinya kan samping yang kita boleh lihat tuh dikinikan aja bunyi tapi enggak masalah yang penting itu dia atas bawah rapet kan atas bawah gini kan enggak enggak gerak kalau atas bawah gerak ya itu yang bermasalah saya pernah dapat itu produk kawai itu atas bawah gerak kalau ini kan ke samping nanti dia akan diredem oleh oleh ring pistonnya sendiri kayak gini keunggulan piston yang sudah seperti ini yaitu keunggulannya itu kita enggak perlu Ryan lama-lama jadi begitu pasang pakai sebentar sudah cukup enggak perlu diredem lama-lama itu keunggulannya tapi kelemahnya ketika siring piston sudah mulai Aus ini ya sudah mulai Aus biasanya akan muncul suara-suara bergerik bergerik suaranya agak kasar kayak gitu biasanya oke piston ring mantap semua cuman ini yang menurut saya kurang puas kalau dari kolteranya terus dari kita rasain dari mulai masuk dari awal masuk sini ya mulai sini loh saya ngukurnya kan mulai sini sini longgar nggak masalah masuk dari sini sampai sini tuh setnya itu enggak ada kadangan ada yang set seret terus longgar seret kan kayak gitu ini rata betul set enaklah kalau kita coba kayak gini tuh enak memang lurus lah saya dibilang seperti itu cuman bahan bakunya kurang bagus lurus tapi kurang bagus kalau kita sejajarkan dengan yang ori itu kalah dia tapi kalau kita lihat sekilas kayak gini ya bagus ya ini menurut saya yang kenapa kalau saya disuruh milih NPP sama Aspira masih pilih NPP ya jawabannya ya ini di linernya saja menurut saya yang saya kurang puas di Aspira itu di linernya kalau di ring pistonnya menurut saya puas kolteranya ya cukup walaupun agak longgar samping enggak masalah itu man ininya menurut saya kualitas ininya masih mendingan punya NPP kalau paket kayak gini rata-rata NPP dia ya kayak merk-merk Cina yang lainnya dari sini sampai ke sana langsung keset set enggak bunyi kocak-kocak kayak gitu biasanya rayanya lebih sabar ya rayanya lebih sabar tapi kalau keset kita yang nentuin jadi kalau ngerenya bagus yuk langsung awet lah bisa dibilang bisa awet tapi kalau yang kayak gini kita bisa langsung bawa jalan istilahnya kita ganti oli pasang ganti oli ya kan 23 rius ganti oleh lagi udah pakai jalan biasa normal udah udah cukup udah boleh nanti saya akan perlihatkan uji coba ini burung ini di motor yang nanti saya pasang di video kembang turi channel ya ada nanti videonya untuk motor ini segitu aja dulu semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati